Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya, Sutra Daerah Capung Terbang Kali ini, seperti biasa, saya akan membacakan sebuah buku Karya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Syed Ruslan Sunah-sunah yang diremehkan, tegar memegang barah api, istiqomah di atas sunah Mengamalkan sunah, siapa takut? Nah, teman-teman, sekarang Alhamdulillah marhaban ya Ramadan Kita sudah memasuki bulan sutri Ramadan yang mulia ini Alangkah indahnya, kalau kita juga menyambutnya dengan bergembira dan semangat Karena ini bab puasa, saya akan kembali lagi membacakan sebuah bab Berisi sunah-sunah tentang bab Ramadan, yaitu Di halaman 11, sunah menyegerakan berbuka Yang punya bukunya, mari kita simak di halaman 11 Sunah-sunah yang diremehkan Di antara sunah-sunah yang ditinggalkan Sunah menyegerakan berbuka Di antara sunah-sunah yang dilalaikan banyak kaum muslimin, ialah menyegerakan berbuka Nabi Muhammad SAW bersabda Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka Mutafak alaih Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1957 dan muslim nomor 1098 Dari sini, kita bisa pahami darinya Bahwa jika kita tidak menyegerakan berbuka Maka kita tidak berada dalam kebaikan Dalinya dari Sheikh Saleh al-Fawzan berkata dalam Tashil al-Anam Bifiq al-Ahadis bin Buluk al-Maram Silit ketiga halaman 210 Sesudah generasi yang utama muncullah sekte-sekte sesat dari kalangan pelaku bid'ah Yang mengakhirkan berbuka Seakan-akan hadis ini mengisyaratkan tentang kemunculannya Ini adalah salah satu tanda kenabian Ibnu Hiban meriwayatkan dengan sanat sokhih Umatku selalu di atas sunahku Selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka Diriwayatkan oleh Ahmad Diri terima halaman 331 Dan Ibnu Hiban nomor 3510 Disohihkan al-Hakim nomor 1584 Dan disetujui al-Hadabi Jadi umat ini selalu di atas sunah Selama mereka tidak menunda berbuka Hingga tampak bintang-bintang Inilah yang biasa dilakukan Faridah Mereka tidak berada di atas sunah Tidak pula di dalam kebaikan Abu Daud dan Ibnu Hiban Meriwayatkan dengan sanat hasan dari Rasulullah s.a.w Agamaku akan senantiasa menang Selama manusia Menyegerakan berbuka Karena Yahudi dan Nasrani menundanya Diriwayatkan oleh Ahmad Nomor 2 garis miring 450 Abu Daud nomor 3.353 Ibnu Majah nomor 1.198 Ibnu Hiban nomor 3.503 Dan dihasankan al-Albani Dalam Sohe Sunan Abu Daud nomor 2.353 Dan disohikan dalam Sohe Sunan Ibnu Majah nomor 1.387 Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah s.a.w Yang dilalaikan banyak kaum muslimin Al-Hafidh radiyallahu anhu Berkata dalam al-fad Nomor 4 garis miring 271 Peringatan Termasuk bid'ah mungkar Ialah apa yang diadakan pada zaman ini Yaitu mengumandangkan adan kedua Sekitar sepertiga jam sebelum fajar Di bulan Ramadan Dan mematikan lampu Yang dijadikan sebagai tanda diharamkannya Makan dan minum Bagi siapa yang hendak berpuasa Karena orang yang mengadakannya Menyangka bahwa itu Sebagai bentuk kehati-hatian Dalam beribadah Tidak ada yang menyadarinya itu Kecuali beberapa Segelintir orang Bid'ah ini Masih berjalan Hingga hari ini Hingga mereka mengadakan Waktu tertentu Sepuluh menit sebelum waktunya Untuk imsa dari makan Sebelum fajar Mereka meletakkan Waktu-waktu imsa ini Bersama waktu-waktu sholat Di bulan Ramadan Akibatnya Sebagian besar orang Menyangka diharamkan makan Pada waktu ini Dan ini tentu saja Menyelisihi Petunjuk Nabi Sallahu alaihi wassalam Al-Hafidh radiyallahu anhu Berkata setelah itu Hal itu membuat mereka Tidak mengumandangkan Adan mahrib Kecuali sesudah terbenam Sedemikian rupa Demi memantapkan waktu Menurut pesangkaan mereka Dengan demikian Mereka menunda berbuka Dan menyegerakan sahur Serta menyelisi sunah Karena itu Mereka sedikit Kebaikannya Dan banyak keburukannya Hanya Allah lah Yang dimohonkan Pertolongannya Sunahnya adalah Jika matahari terbenam Maka orang-orang Yang berpuasa itu Berbuka Tanpa menunggu Adan terlebih dahulu Baik orang-orang Yang mengumandangkannya Maupun tidak Mengumandangkannya Jika matahari Terbenam Maka orang-orang Yang berpuasa Itu berbuka Namun banyak Kaum muslimin Menunggu Hingga Muadzir mengucapkan Syahadatain Ini adalah Kejahilan Dalam agama Allah Subhanallah Wata'ala Tidak ada Sedikitpun Dari hal ini Maka Jika matahari Telah terbenam Maka orang-orang Yang berpuasa Telah berbuka Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. Bagaimana Dalam hadis Abu bin Alfa Ia berkata Kami bersama Rasulullah S.A.W. Dalam suatu Perjalanan Sementara Beliau Sedang berpuasa Ketika matahari Terbenam Beliau Bersabda Kepada Sebagian orang Wahai Fulan Berdililah Dan hidangkanlah Makanan Untuk kami Orang itu Berkata Wahai Rasulullah S.A.W. Kalau Sekiranya Sedikit Lebih sore Lagi Nabi S.A.W. Bersabda Turunlah Dan hidangkanlah Makanan Untuk kami Maka Ia pun Turun Dan Menghidangkan Makanan Untuk mereka Lalu Rasulullah S.A.W. Minum Kemudian Bersabda Dengan Mengisyaratkan Tangannya Jika Kalian Melihat Malam Telah Datang Dari Arah Sana Maka Berbukalah Orang Yang Berpuasa Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari Nomor 1955 Muslim Nomor 1101 Dan Ini Lafat Darinya Al-Nawawi Berkata Dalam Sarahnya Nomor 4 Garis Miring 222 Fajah Lana Ia Menyampur Sesuatu Dengan Lainnya Dan Yang Dimaksud Disini Ialah Menyampur Sawik Dengan Air Dan Mengadunya Hingga Rata Nabi Nabi Sallallahu Menyegarkan Berbuka Dengan Beberapa Butir Rudok Atau Kurma Segar Jika Tidak Dengan Butir Tamer Kurma Kering Jika Tidak Ada Beliau Minum Beberapa Teguh Air Kemudian Mengerjakan Sholat Mahrib Kemudian Setelah Itu Orang Yang Berpuasa Tadi Pulang Dan Menyantap Makan Malamnya Hal Itu Akan Diterangkan Ketika Menerangkan Apa Yang Disunahkan Untuk Buka Orang Yang Berpuasa Jadi Inilah Sunnah Terlupakan Yang Dilupakan Banyak Kaum Muslimin Nah Seperti Itu Teman Teman Bahanan Kali Ini Yaitu Adalah Menyegerakan Berbuka Jadi Teman Teman Kalau Matahari Sudah Tenggelam Telah Tenggelam Kita Tidak Perlu Menunggu Suara Adan Dari Muadin Sekitar Atau Masjid Sekitar Kita Langsung Saja Berbuka Puasa Nah Seperti Itu Teman Teman Jadi Kita Jangan Mengada Ada Dengan Kita Membaca Buku Ini Maka Kita Akan Mendapatkan Ibruhnya Nah Teman-teman Puasa Kali Ini Adalah Puasa Yang Sangat Istimewa Ramadan Kali Ini Adalah Ramadan Yang Istimewa Mari Teman-teman Kita Tetap Di Rumah Jaga Kondisi Cuci Tangan Selalu Olahraga Cukup Dan Makan Yang Cukup Untuk Teman-teman Yang Belum Bisa Doa Berbuka Puasa Mari Mari Kita Menghafalnya Dikit Demi Sedikit Mari Kita Undang Bintang Tamu Kita Ayo Mas Arka Sini Halo Mas Arka Ayo Sapa dulu Teman-teman Halo Halo Kenalan dulu Namanya Siapa Arka Arka Ayafran Oh Arka Muhammad Ayafran Nah Teman-teman Mas Arka Ini Akan Mengajarkan Kita Doa Berbuka Puasa Ayo Silahkan Mas Arka Doa Berbuka Puasa Doa Berbuka Puasa Zahabad Zama'u Wabat Talat Dil Urugu Wasah Batal Ajaklu Insya Allah Masya Allah Artinya Apa Mas Artinya Telah Hilang Rasa Heus Dan Urat Urat Telah Besah Dan Telah Ditetapkan Pahala Insya Allah Masya Allah Ini Sekarang Mas Arka Udah Mengajarkan Kita Doa Buka Puasa Yuk Kita Ulangi Kembali Lagi Yuk Bersama Sama Agar Teman-teman Bisa Menghafal Doa Ini Ayo Satu Dua Tiga Doa Berbuka Puasa Zahabad Zama'u Wabat Talat Il Urugu Pasal Batal Ajak Ruh Insya Allah Artinya Telah Hilang Rasa Dan Urat Urat Telah Besah Serta Pahala Telah Tetap Insya Allah Hadis Riwayat Abu Daud Nah Teman-teman Masyarakat Ini Menghafal Di Buku Tuntunan Doa Harian Pustaka Ibnu Umar Seperti Ini Doanya Ini Teman-teman Silahkan Menghafal Semoga Video Ini Menjadikan Teman-teman Untuk Lebih Semangat Dalam Berpuasa Dan Bisa Hafal Doa Berbuka Puasa Yang Baik Dan Benar Nah video Kali ini Seperti ini Jika Jika itu Salah Saya Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Mohon Komen Di Deskripsi Box Di Bawah Jika Ada Kesalahan Murni Dari Saya Mohon Maaf Tiba Allah Dan Rasulnya Terbebas Dari Kesalahan Akhir Kalan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh